Oke ini kita sambil melihat panorama alam Dieng ya Eh keren banget disini Ini adalah jalan utama dari Dieng menuju ke Wonosobo ataupun sebaliknya ya teman-teman ya Saya merekam ini karena memang disini suasananya cukup keren banget ya Dengan udara yang memang pasti disini cukup segar ya teman-teman Oke ini nih Kita bisa lihat ada areal pertanian Yang sebagian besar adalah petani kentang ya Oke di depan ini sebenarnya ada gunung perawak teman-teman Ini tuh ya di depan sana adalah gunung perawak Ya teman-teman yang biasa hobi untuk mendaki gunung Nah inilah ya depan sana itu adalah gunung perawak gitu Kalau untuk gunung perawak itu ada beberapa base camp ya Di antaranya ada base camp Dieng Kemudian base camp kali lembut dan juga base camp patak banteng teman-teman Ini ya Oke kita sambil lihat Kondisi alam Dieng yang memang cukup mempesona bagi siapa aja yang Berkunjung ke disini ya Oke Healing yang murah meriah Tanpa harus Mengeluarkan Uang yang banyak ya Cukup dengan jalan-jalan di Pegunungan ini juga sudah cukup Membuat kita kembali fresh ya teman-teman Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Selamat bertemu kembali Pada kesempatan kali ini Saya sedang berada di Pegunungan Dieng teman-teman Oke ini kita sambil melihat panorama alam Dieng ya Eh keren banget disini Ini adalah jalan utama Dari Dieng menuju ke Wonosobo Ataupun sebaliknya ya teman-teman ya Saya merekam ini karena memang disini suasananya cukup Keren banget ya Dengan udara yang memang pasti disini cukup segar ya teman-teman Eh ini nih Kita bisa lihat ada areal pertanian Yang sebagian besar adalah petani kentang ya Di daerah sini ada sebagian besar adalah petani kentang teman-teman Oke kita jalan lambat aja memang sambil menikmati alam ya Disini Alhamdulillah suasannya cerah Oke ini nih Kita sambil lihat kanan kiri Oke ini bagus banget Nah jalannya pun keren banget teman-teman Ini nih Oke di depan ini sebenarnya ada gunung perawak teman-teman Ini Tuh ya di depan sana adalah gunung perawak Ya teman-teman yang biasa hobi untuk mendaki gunung Nah ini lah ya Depan sana itu adalah gunung perawak itu tuh Kalau untuk gunung perawak itu ada beberapa base camp ya Diantaranya ada base camp dieng kemudian base camp Pali lembuk dan juga base camp patak banteng teman-teman Ini ya Oke kita sambil lihat Kondisi alam dieng yang memang Cukup mempesona bagi siapa aja yang Berkunjung ke disini ya Oke Kita mau lihat Jalan lagi ya ke Area yang lain teman-teman Hmm Wah ini keren banget Kita mau coba Kita rencana mau coba berhenti disini ya teman-teman ya Kita coba berhenti disini kita cari tempat yang aman untuk kita menikmati alam ini Coba Coba Oke Atau barangkali disini ya Oke kita lanjutkan jalan-jalan di Dieng ini sambil menikmati alam yang cukup keren teman-teman Ini Siapa sih sih nggak pingin menikmati alam seperti ini Nah ini kan keren banget seperti ini Hiling yang murah meriah Tanpa harus Mengeluarkan Uang yang banyak ya Cukup dengan jalan-jalan di Pegunuhan ini juga sudah cukup Membuat kita kembali fresh ya teman-teman Oke Ini sedang ada panen ini kentang Oke ini pemandangan alam berupa gunung terauk di atas sana Ya Ini bisa selesai tetap oleh-oleh ya dari daerah ini ya Sebagian besar berupa Karika teman-teman Nah ini nih yang belum tahu Karika ini tanam maiz seperti ini Di depan saya Ya sejenis Pepaya ya Pepaya gunung Oke Kita mau masuki desa Kali Eh Kali Lembu bukan Ini patak banteng teman-teman Ini kita mau masuki desa patak banteng ya Ini Masjid al-fatah patak banteng Kita jajar Wonosobo Ini berbagai oleh-oleh ada di sekitar sini Disini pun ada Basecamp pendagian gunung perauk ya Ya patak banteng Oke Oke teman-teman mungkin sampai disini pertemuan kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like dan subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh